Intro Halo selamat sore sahabat RTV Anda kembali menyaksikan lensa Indonesia Update Saya Ratno Ayu Stasiun Sene Jakarta mulai menerapkan tes Genos Sebagai syarat tes COVID-19 Untuk menggunakan kereta jarak jauh Dengan harga 20 ribu rupiah Banyak calon penumpang yang memburu tes Corona tersebut Sejumlah calon penumpang di Stasiun Sene Jakarta Kini lebih memilih menggunakan tes COVID-19 Genos Sebagai syarat menggunakan kereta jarak jauh Hasil yang cepat dan murahnya harga tes Corona Hanya 20 ribu rupiah menjadi alasan utama Nah sahabat saya mau mempraktekan nih Bagaimana sih cara tes Genos Dan ini adalah kantong udara yang nantinya akan saya gunakan Untuk melakukan tes tersebut Genos bekerja mendeteksi komponen yang terbentuk dari infeksi COVID-19 Yang keluar bersama nafas Melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus Selanjutnya sensor-sensor yang ada di alat Akan mendeteksi hasilnya dengan kecerdasan buatan Nah ini dia hasil kantong udara Dari pengecekan Genosa Yang tadi nafas saya sudah keluarkan dari sini Kemudian nanti di sini Setelah kita mengeluarkan nafas kita Ini ada warna biru seperti ini Ini adalah fungsinya untuk menutup udara Agar tidak keluar Kita klik seperti ini Nah hasilnya ini akan nanti langsung kita berikan kepada petugas Nah ini dia hasil yang sudah saya dapatkan dari tes Genos Dan hasilnya negatif Itu artinya saya sudah siap nih Untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api Saat ini stasiun Pasar Senen memiliki alat tes Genos berjumlah 6 buah Masa berlaku tes Genos masih sama dengan tes Corona lainnya Yakni 3 hari Meski baru tersedia di stasiun Pasar Senen Namun calon penumpang yang akan melakukan pemberangkatan dari stasiun lain Bisa melakukan tes Genos di stasiun Pasar Senen Demikian lensa Indonesia Update kali ini Kami mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar Selalu menjaga jarak Dan pastinya jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Rato Ayu Kami akan kembali 2 jam mendatang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!